Assalamualaikum selamat pagi teman-teman semua Nah kali ini tuh aku mau belanja mingguan ya Oh iya sebelumnya aku maaf ya Kalau semisal suara aku tuh agak bindeng teman-teman Karena ini memang lagi proses penyembuhan ya Satu keluarga tuh lagi bapil gitu kan Dan ini aku juga belanjanya tuh sendirian Dan ini langsung aja ya Ini tempat langganan aku teman-teman Baru-baru ini Ini yang pertama aku beli itu lombok besar ya Harganya masih tetap sama Seperti bulan-bulan yang lalu juga Seperempatnya tuh harganya Rp. 5.000 Aku selalu beli seperempat aja sih ya Cukup selama kurang lebih Satu minggu lebih Karena kan bisa untuk balado Atau tambahan tumisan-tumisan gitu ya Atau buat nyambel itu juga Menurut aku udah cukup banget Seperempat itu Nah ini aku juga mau pilih-pilih lomboknya Barangkali Ada yang udah Mengkerut gitu ya Udah mulai membusuk gitu Dan gak seger Dan juga Mulai basah-basah kayak gitu Itu aku pilihin Tapi ini Kayaknya gak bisa milihin semua sih ya Karena Aku agak kesusahan juga Ini kan tangan aku Sebelahnya pegang HP Sedangkan sebelahnya tuh Juga pilih-pilih Kalau di tempat teman-teman Gimana nih Harga lombok besarnya Masih aman kan ya Menurut aku ini Harganya masih aman ya Terus Kalau untuk Urusan tomat Itu harganya juga Masih mahal teman-teman Berapa ya Sekilohnya itu 13.000 gitu Tergantung sih ya Tempatnya dimana Kalau tomat kan Biasanya harganya itu 7.000 ya Ini naik Dua kali lipat Nah ini ternyata Seper empat itu Lumayan banyak ya Teman-teman Aku agak itu sih Waktu ditimbang juga Ternyata kurang Akhirnya ditambahin sama mbaknya Tapi sama mbaknya Langsung dicakup aja Campur gitu Kalau untuk cabai rawit Aku gak beli Karena Ini kondisinya Kayak kecil-kecil gitu ya Teman-teman Dan juga mulai Ada beberapa yang Udah layu gitu kan Udah mau membusu gitu Akhirnya aku skip Dan ini aku juga Gak beli bawang putih Sama bawang merah Tapi kayaknya harganya Lagi turun ya Teman-teman Kayaknya sih ya Karena kemarin Bawang merah itu Lagi murah-murahnya Kalau gak salah Itu harganya 27.000 Terus tadi itu Aku juga ambil serai Dan ini aku juga Ambil sop-sopan ya Ini satu paket Gini tuh harganya 4.000 Dan ini aku juga Beli tempe Satu papan itu Harganya 5.000 Aku baru ngeh Teman-teman Waktu beli sop-sopan ini Ternyata Aku tuh kan Masih ada stok ya Wortel sama Kupis di rumah Kenapa aku ambil sop-sopan Yaudah lah Gak apa-apa Udah terlancur ya Dan itu juga Ditawarin sama Mbaknya Jagung kecil itu Namanya apa ya Ya Allah lupa Aku bilang skip aja Enggak mbak Karena aku jarang banget Memang masa itu Terus aku tadi tuh Beli jeruk sambal Nah ini aku beli Jaruk nipis Seperempatnya tuh 4.000 Teman-teman Masih sama Seperti minggu-minggu Yang lalu ya Kalau menurut aku sih Harganya normal Tapi gak tau sih ya Apa pernah Harganya tuh Lebih murah Dari ini Terus Aku juga Beli kunci Seribu Sama kencur Seribu Eh tapi ternyata Kuncinya gak ada ya Akhirnya beli Kencur aja Seribu ya Karena memang buat Selain buat masak Juga buat Ini ya teman-teman Bahan alami ya Untuk ngatasi batu Nah ini Aku udah selesai Untuk belanja Di tempat yang pertama Nah itu ada tempat Kayak buah gitu ya Teman-teman Selalu rame Tapi aku gak mampir ya Karena ini tuh Aku sendirian juga Terus ini aku lanjut Ini aku beli ayam Harga ayamnya Sekilonya tuh 29.000 Sekarang Dua hari yang lalu Itu kan 7.000 ya Aku pas lewat Tapi sekarang Ternyata naik lagi Wajar ya teman-teman Kan ini mau menjelang natal ya Biasanya memang Harga itu Lagi pada naik Terus ini aku juga Beli ati Seperti biasa Ini juga gak pernah Absen ya Ini tuh aku beli Seperempat aja Karena memang Khusus buat mauja Kalau di tempat aku tuh Gak bisa ya teman-teman Sepasang ya Kalau di tempat teman-teman Kan sepasang 2.000 gitu ya Ada yang seribu juga Nah kalau di tempat aku tuh Takaranya itu Pakai timbangan ya teman-teman Pakai kiloan gitu Dan juga gak bisa beli Tuman ati aja Jadi ini tuh Dicampur Antara ati Sama empela Kalau Ayam di tempat teman-teman Harganya lagi Berapa nih Ada Waktu tuh yang komen ya Di desa itu Malah harganya jauh Lebih murah Sebenarnya aku tuh Punya kenalan jagal ya Jagal ayam Jadi kayak bisa beli Satu ekor Itu gak apa-apa Cuman Sayangnya Aku tuh kan Masih gak bisa Buat motong ya Kira-kira siapa Yang mau ngajarin Aku motong ayam Soalnya Kedalanya itu aja sih Teman-teman Aku kan Kalau semisal beli Dua ekor Kan gak masalah ya Semisal untuk Satu bulan Jauh lebih hemat Cuman ya Itu tadi Aku gak bisa Cara motongnya Kapan hari itu Pernah sih Apa Motong Tapi gak karu-karuan Hasilnya Jadi yaudahlah Aku gak mau lagi Terus ini Aku juga beli Ayamnya ya Aku beli Satu kilo Mumpung harganya Menurut aku Termasuk murah lah ya Itu setengahnya itu Aku pakai Buat beli Bagian sayap Terus Untuk setengahnya ini Aku pakai Buat beli Bagian dada Lu tau kenapa Teman-teman Aku tuh paling Suka banget ya Bagian sayap Menurut aku Lebih gurih aja Terus ini Aku juga request Minta tolong Sama ibunya Kalau dipotong Sedeng-sedeng aja ya Karena kan Untuk keluarga Kecil gitu Jadi Biar cukup Ini nanti Satu kilo Bakalan aku Bagi jadi Tiga porsi ya Jadi untuk Tiga kali makan Harga telur itu Lagi mahal Pakai banget ya Teman-teman Gak ada turun-turunnya Yang ada tuh Semakin mahal Dan kali ini Belanja Mingguan kali ini tuh Aku gak belanja telur Sama sekali Udah aku skip aja Udah gak belanja telur ya Kalau di tempat teman-teman Gimana nih Harga telur Padahal telur itu kan Yang paling praktis ya Apalagi kan Anak kecil itu Suka banget Sama telur Baik di rebus Maupun di Dadar Nah ini Aku ambil Lele Seperti biasa Ini udah disiapin Ternyata sama mbaknya Ini aku beli Setengah kilo aja Dan biasanya kan aku beli nila juga ya Ternyata nilanya itu habis Jadi ini aku sambil cari-cari juga Untuk ikan laut yang lain Aku gak tau kenapa ini ternyata HP aku kayak ngeblur gitu ya Teman-teman Gak jelas Mungkin kayak Kayak lembab-lembab gitu ya Terus ini Aku bingung mau beli apa Ini aku tanyain Ikan yang ini Katanya itu Ikan ekor emas Katanya sih gitu ya Namanya Itu harga sekilonya Rp40.000 Mahal banget Terus itu juga ada Ikan apa gitu ya Itu harganya Rp35.000 Yang aku tunjuk tadi Dan akhirnya Aku beli setengah kilo aja ya Teman-teman Itu pun aku tawar ya Katanya mbaknya sih Kalau setengah kilo Boleh Rp35.000 Tapi aku beli setengah kilo aja Aku tawar Jadi harganya itu Rp18.000 Sebenernya Rp17.000 sih ya Katanya mbaknya Rp18.000 Yaudah lah Katanya sih ini Gak begitu banyak durinya ya Hampir sama kayak nilanya gitu Katanya sih ya Nah di tuh Setengah kilo Ternyata Isinya lumayan ya Jadi kan Bisa lah untuk Satu kali porsi makan Nah di tuh juga ada cumi Aku tanya Satu kilonya tuh Rp35.000 Teman-teman Aku udah lama banget sih ya Gak masak cumi Ya mungkin lain kali Dan ini di tempat yang berbeda Aku beli kangkung Karena di tempat lainnya tadi Itu kan gak ada ya Sebenernya sih aku ada Kayak tempat satu paket gitu ya Semuanya tuh serba ada Tapi lumayan jauh Dan aku sendirian Akhirnya ini aku Belanja ke Empat tempat Tapi satu arah gitu ya Teman-teman Ini aku beli kangkung Walaupun ada beberapa Yang kurang segar gitu ya Terus ini aku juga Mau lihat terongnya kan Ternyata ini terongnya Sudah menciut Teman-teman Udah mengkerut ya Udah kayak Udah gak bisa lagi Maksudnya Kalau disimpan itu Gak bisa tahan lama kan Jadinya aku skip juga Terus disini tuh Aku mau beli kunci ya Teman-teman Aku beli tahu Sama Aku beli toge ya Aku beli togenya itu Beli Tiga ribu Yang toge Untuk Tumis-tumisan gitu Nah ini di rumah Aku mau unboxing Belanjaan aku apa aja Itu pertama Ada kangkung Itu aku beli harganya Dua ribu ya Teman-teman Kalau di tempat yang tadi Itu murah Terus aku ini tuh Beli bawang pre Aku beli tiga ribu Ini aku serai Itu harganya dua ribu Terus ini ada Apa Jaruk nipis ya Kayaknya seperempat Ya teman-teman Itu harganya Empat ribu Aku lupa sih ya Pokoknya harganya itu Empat ribu Ini aku juga beli Jeruk sambal Ini lumayan mahal ya Dua biji kayak gini Itu harganya Dua ribu Teman-teman Biasanya sih Aku bikin buat Masak sambal tempong ya Terus Ini aku juga beli Lombok besar Ini tuh Seperempat Harganya lima ribu Alhamdulillah Harganya masih sama Seperti Minggu-minggu kemarin ya Walaupun itu Ada beberapa sih Yang mulai Membusu gitu Lomboknya Terus ini aku beli Sayur sap Yang satu paket itu Harganya Empat ribu Ini tempe Satu papan Harganya itu Lima ribu Terus Aku juga beli Toge ya Teman-teman Harganya Tiga ribu Ini lumayan banyak sih ya Menurut aku Ketimbang di tempat Aku beli yang sebelumnya itu Dan Oh ya Ini aku cuman beli Kangkung aja Teman-teman Sayurnya Karena kan Sudah ada toge ya Terus Ada sop juga kan Makanya aku gak beli Sawi Terus ini juga Aku beli Kunci Seribu Aku baru Ngeh ya Kok gak ada Kencur ya Padahal aku beli Kencur loh Di mbaknya Terus ini aku beli Tomat Itu seperempat Tiga ribu Teman-teman Berarti sekilonya Ya sekitar Dua belas ribuan Gitu ya Tiga belas ribu Terus ini tahu Aku beli Tiga ribu Dapatnya segitu aja Beli sedikit Karena memang Yang suka tuh Cuman suami aja Ya teman-teman Terus Ini aku juga Beli Ati Ini seperempat Harganya tuh Tujuh ribu Sama Beli ayam Satu kilo Harganya Rp29.000 Kalau untuk sayur ini Nanti rencananya Aku juga mau Bikin Sayur Apa sih Sayur Kelor gitu ya Teman-teman Di rumah itu ada Di depan rumah Tinggal peti aja Dan ini juga ada Ikan ekor emas Katanya mbaknya tadi Itu aku beli Setengah kilo Harganya Rp18.000 Dan aku juga Ini isinya Lumayan banyak ya Terus aku juga Beli lele Setengah kilo Harganya Rp13.000 Masih tetep aja ya Dan Alhamdulillah Ini belanjaan aku Totalnya Rp100.000 Teman-teman Ini Insya Allah cukup Untuk satu minggu ke depan Dan ini aku juga Mau cek-cek ya Teman-teman Aku kasih tahu Beberapa Sisa Bahan-bahan Sisa dapur Yang masih ada Di kulkas aku ya Tinggal sedikit Banget sih ya Ini yang pertama Yang mau aku buka Itu ranti ya Teman-teman Ini ranti itu Udah lama banget loh Dan Alhamdulillah Masih awet loh Teman-teman Ini tuh udah Berapa ya Dua minggu lebih lah ya Hampir Hampir satu bulan Kayaknya teman-teman Tiga mingguan lah ya Dan itu masih oke Pokok asal Bener-bener itu ya Tangkainya Daun-daunnya tuh Dicopotin semua Terus alasnya Dikasih alas Bisa Kertas Atau tisu Terus Kalau bisa Jangan sampai basah gitu ya Teman-teman Takutnya tuh jamuran Itu agak basah kan Belum aku Cek-cek Karena Karena belum aku Cek-cek Kok di bulat bali sih Terus ini juga ada Wortel Ini Kalau ini sih Asli satu bulan lebih Ini tuh Airnya Waktunya aku ganti Ini awet Pakai banget Kalau disimpan Di dalam air ya Teman-teman Tapi sebelumnya Wortelnya dicuci dulu Terus Ini juga ada Ini ya teman-teman Kubis ya Ini kubis juga Awet banget Ini Ada mungkin ya Hampir mau Dua mingguan Yang penting itu Kalau untuk kubis ini Jangan sampai dicuci dulu ya Teman-teman Ini aku agak kesusahan Karena kan Cuma pakai satu tangan ya Ini Cuma bagian luarnya aja Yang mulai mengering Nanti aku bakalan Potekin ya Yang bagian luar Tapi bagian dalam itu Masih segar Itu juga aku kasih Alas Tisu ya Teman-teman Alhamdulillah ya Pokoknya Selama Suhu kulkasnya itu Aman gitu ya Teman-teman Dan Cara simpennya kita benar Itu insyaallah Bakalan awet pakai banget Apalagi ini terong ya Ini juga hampir Dua mingguan Teman-teman Mengkerutnya itu Cuma sedikit Dan masih oke ya Ini juga Daunnya itu Udah aku potekin semua Tangkainnya Biar awet Terus aku kasih Apa Apa Tisu ya Tisunya juga Udah waktunya ganti sih Kalau bisa Sebenarnya enak pakai Kertas ya Teman-teman Kertas putih gitu Terus ini aku mulai tutup lagi Ini cukup sih ya Palingan Untuk satu kali Bikin lalapan gitu Nah ini di bagian bawah Nah ini di bagian bawah Maaf ya Berantakan Ini daun jeruknya Kemarin Aku keburu banget kan Aku salah buat Mimpengnya Jadi ini semua Daun jeruknya itu Kering Yaudah lah Gak apa-apa Dan itu ada Ada jahe Aku taruh disitu Aku bungkus Sama kertas nasi Terima kasih ya Teman-teman Udah nontonin vlog Aku kali ini Belanja mingguan Nah ini juga ada telur ya Sisa satu Ini paling berharga Assalamualaikum Sampai jumpa